Halo biologis, kita berjumpa lagi bersama saya Dilga Nah kemarin saya goes disini bersama Madi Tidak sengaja menemukan pohon seperti ini guys Nah apa sebenarnya ini, bagaimana bisa terjadi Itulah yang akan kita bahas sekarang Tapi kita perlu naik dulu kesana Biar pembahasannya lebih dramatis guys Wow, view dari sini mantap juga ya Walaupun di bawah saya sedikit horror ini Oke kita langsung sekarang ke pembahasan Kita mulai dari nama fenomena ini Namanya adalah kelainan kelapa berdaun keriting Atau disebut juga kelainan kelapa berdaun gimmal Kemudian pertanyaannya adalah Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi Seperti yang sudah saya kutip di berbagai jurnal, di berbagai artikel Ternyata secara alamiah kejadian ini disebabkan oleh Adanya gangguan pada titik tumbuh Atau pada bagian pucuk dari pohon kelapa ini Nah apa yang menyebabkan gangguan tersebut Tidak lain adalah si kumbang tanduk Yang biasanya mencari makan di bagian pucuk dan titik tumbuh tersebut Pada saat si kumbang tanduk mencari makan Dia akan membuat lubang-lubang seperti ini Nah kandai kata lubang-lubang tersebut Kebetulan dekat dengan titik pucuk di ujung kelapa ini Nah inilah yang akan memicu adanya pertumbuhan Prematur dari titik tumbuh dari pucuk kelapa tersebut ke arah lubang Kenapa dia tumbuh ke arah lubang? Seperti yang kita ketahui Karena tumbuhan memiliki respon ototropisme Yaitu pertumbuhan yang menuju ke arah cahaya Ya ini terjadi karena lubang tersebut Ya mampu meneruskan cahaya dari luar Sementara di bagian atas pucuk tersebut Sebenarnya masih ada pelepah-pelepah daun yang baru Nah dari sinilah sekarang muncul pertumbuhan prematur Yang memicu kejadian ini Ya Yang seharusnya dia tumbuh ke atas pucuknya Sekarang dia tumbuh melalui lubang Yang dibuat oleh kumbang tanuk Ya seperti ini Sekarang pertumbuhan prematur Yang memelintir ke bawah Seolah-olah seperti rambut gimal Atau rambut keriting Oke ini sebenarnya hanyalah hukum peluang ya Tidak semua tumbuhan kelapa Yang pucuknya digerogoti oleh kumbang tanuk Akan memicu kejadian seperti ini Ya Kalau dia apas tumbuhan kelapanya Sampai ke pucuk utamanya Titik tumbuhnya dihabisi Oleh si kumbang Ya bisa tumbuhan kelapa ini justru dia akan mati Tapi ini si kelapa ini Dia berusaha Tetap hidup Ya dan akhirnya memicu fenomena ini Nah dengan adanya pengetahuan Bahwa dengan adanya lubang Di dekat titik tumbuh tersebut Akan memicu pertumbuhan daun keriting Atau daun gimal Pengetahuan inilah yang dimanfaatkan oleh teman-teman Pecinta bonkla Yaitu bonsai kelapa Untuk menciptakan bonsai kelapa Dengan bentuk menyerupai Rambut gimal atau rambut keriting tersebut Mereka membuat lubang buatan Di dekat titik tumbuh Dengan harapan nantinya pucuk yang tumbuh Akan tumbuh melalui lubang tersebut Yang akan memicu Pembentukan bonsai Dengan karakter daun Seperti rambut gimal Atau rambut keriting Namun tidak semarang orang Bisa melakukan hal tersebut Butuh keterambilan khusus Butuh pengalaman bertahun-tahun Terutama di proses Pelubangan tersebut Jangan sampai Merusak titik tumbuh Merusak pucuk Yang justru akan membuat Pohon kelapa tersebut mati Yang akhirnya Pembentukan bonsai Gagal dilakukan Nah itulah yang kemungkinan Membuat Bonkla Yang bertipe Daun keriting Yang bertipe Daun gimbal tersebut Harganya ya lumayan mahal Oke biologis Itu dia video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Karena sudah mulai siang Saya pulang dulu Nanti kita jumpa lagi Di video-video saya berikutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax